Petugas saat Pol PP Nganjuk mendatangi sebuah warung di wilayah Sukomoro. Di warung milik Samidi, petugas mengamankan lima botol arak Jowo. Sementara pada saat patroli, petugas mendapati laporan masyarakat adanya warung yang dikemas sebagai tempat karaoke dengan suara yang sangat keras sehingga mengganggu lingkungan sekitarnya. Sutikno, Kasipol PP Kabupaten Nganjuk mengatakan, petugas juga menyisir warung milik Andre di Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Petugas mengamankan 10 botol minuman keras dari berbagai jenis. Dalam malam hari ini, Satuan Polisi Pembangunan Perancang Kabupaten Nganjuk mengadakan patroli malam rutin dalam rangka antisipasi adanya pelanggaran perda. Nah, kita yang dalam rangka patroli tersebut di titik-titik basum, di perempatan-perempatan jalan, adanya gangguan ketentraman dan kertiban umum terhadap anak-anak jalanan, belandangan pengemis, dilanjutkan di Sukumoro, itu kita ke warung, ternyata di sana ada salah satu warung di Sukumoro tersebut, menyediakan arak Jowo. Setelah itu kami geser, menindaklanjuti pengaduan masyarakat di desa. Di Dusun Kuniran, desa Kemelokok di Kecamatan Baron, di sana ada salah satu warung kopi yang dikemas adanya kafe, dan kafe tersebut bunyinya suaranya sangat keras sekali, dan di sana menyediakan minuman-minuman keras. Kebetulan di sana banyak pengunjung bersama-sama teman-teman yang lain melakukan minuman-minuman keras dan musik sangat keras sekali. Saat ini barang bukti diamankan di kantor Satpol PP. Kepada pemiliknya dapat mengambil barang bukti apabila memiliki izin penjualan minuman keras. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.